Orang-orang di sekitarnya tercengang. Ketiga penguasa itu sebenarnya bekerja sama untuk menghadapi Pavilion Suantian. Pavilion Suantian pasti akan kalah kali ini. Di tanah kuno, Pavilion Suantian hanya memiliki Lin Suan dan Leng Feng. Tidak peduli bagaimana mereka berdua bertarung melawan mereka berlima, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Memikirkan situasi yang akan dihadapi Lin Suan dan yang lainnya, mereka semua merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Banyak orang merasa kulit kepalanya mati rasa. Jadi ini kartu truf mereka yang sebenarnya. Jian Wu mengerutkan kening. Jian Wu, Jian Si San dan anak-anak muda lainnya benar-benar tercengang. Mereka merasa putus asa. Di tanah kuno, pria dari puncak Raja Perang itu bernama Feng San. Ia berkata dengan keras, Leng Feng, bawa anak buahmu dan pergi. Kalau tidak, kau akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Leng Feng juga berkata, aku tidak menyangka kamu akan bekerja sama dengan mereka. Di mana harga dirimu? Orang-orang dari puncak Raja Perang sangat sombong dan tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu, Leng Feng tidak menyangka akan mengalami situasi seperti ini. Feng Zan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Mereka memberiku tawaran yang tidak bisa kutolak. Baiklah, aku bisa melepaskan Leng Feng. Sedangkan untuk bocah ini, aku ingin dia mati. Changqing menatap Lin Xuan, matanya dipenuhi niat membunuh. Sebelumnya, dia pernah kalah dari Lin Xuan di depan semua orang. Dia tidak bisa menerimanya. Dia harus membunuh Lin Xuan untuk membuktikan dirinya. Ekspresi Leng Feng berubah. Sialan, beraninya kau. Apakah kamu tidak takut pavilion Suantian akan menyerangmu? Orang harus tahu bahwa mengalahkan dan membunuh adalah dua konsep yang berbeda. Leng Feng, cepatlah pergi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. Changqing meraung, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Kau ingin membunuhku. Hanya kamu. Apakah ini kartu truf terakhirmu? Lucu sekali, ku kira itu kartu truf yang ampuh. Suara tawa Lin Xuan bergema di area itu. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apakah ini kegilaan sebelum kematian? Kurasa bocah nakal ini sudah gila karena putus asa. Benar sekali. Jika barisan seperti itu tidak putus asa, kartu truf macam apa yang dimilikinya? Ini adalah pemandangan kematian yang pasti. Kamu masih tertawa saat kamu hampir mati. Kamu benar-benar tidak punya harapan. Bing Wei mendengus. Lin Xuan mengabaikannya. Dia menatap Leng Feng dan berkata, Aku akan memberimu dua orang. Kamu tidak harus mengalahkan mereka. Kamu hanya harus memastikan bahwa kamu tidak terluka. Bagaimana dengan tiga orang yang tersisa? Leng Feng bertanya. Lin Xuan berkata dengan bangga. Serahkan tiga sisanya padaku. Aku akan memberi tahu mereka apa itu keputus asaan sejati. Anda ingin bertarung satu lawan tiga. Seru Leng Feng. Banyak orang tercengang. Apakah bocah ini mengatakan kebenaran? Chang Qing tertawa terbahak-bahak. Bing Wei, kau mendengarnya. Apa yang dia katakan? Dia ingin bertarung satu lawan tiga. Bocah, sekalipun tiga yang terlemah diberikan padamu, kau tetap tak akan bisa mengalahkan mereka. Belum lagi tiga orang, dua orang saja sudah cukup untuk membuatmu tak berdaya. Sudah kukatakan sebelumnya, kartu trufmu tidak ada apa-apanya di hadapanku. Apakah kau pikir kau kuat hanya karena kau bergandengan tangan hari ini? Saya akan memberi tahu Anda konsekuensi jika menyinggung saya. Suara Lin Xuan nyaring. Kemudian dia berkata, serahkan saja tiga hal ini kepadaku. Sedangkan dua hal lainnya, kau bisa urus sendiri. Setelah dia selesai berbicara, tangannya yang besar menyapu langit dan menamparkan ke depan. Gerakan ini meliputi Chang Qing, Bing Wei, dan Feng San. Mereka adalah tiga orang terkuat. Kau sedang mencari kematian. Bing sedikit marah. Apakah pihak lain meremehkannya? Wajah Feng San juga menjadi gelap. Aku ingin melihat seberapa sombongnya dirimu. Chang Qing tertawa keras. Semut bodoh. Aku akan membunuhmu dengan satu gerakan. Begitu mereka bertiga selesai berbicara, sebuah kekuatan mengerikan membubung ke langit dan menyerang telapak tangan di langit. Dalam sekejap, angin dan awan berubah, dan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Orang-orang di kejauhan tercengang ketika melihat pemandangan ini. Apakah mereka benar-benar akan bertarung? Banyak orang memejamkan mata, tidak berani melihat akhir hidup Lin Suan. Apakah masih ada harapan? Para tetua pavilion Suantian juga menghela nafas. Lin Suan kuat dan mampu mengalahkan Chang Qing. Dia juga memiliki tubuh dewa, tetapi sayangnya, kali ini dia berhadapan dengan tiga ahli. Baik Bing Wei maupun Feng San, mereka tidak lebih lemah dari Chang Qing. Jika kultifasi Lin Suan telah mencapai tahap tengah alam Raja Suci, dia pasti memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun sekarang masih terlalu pagi. Tidak bagus. Leng Feng melihat kejadian ini dan ingin campur tangan, tetapi pada akhirnya, ahli lain dari Istana Bulu Es dan Kuda Hitam dari Puncak Raja Perang menghentikannya. Lawanmu adalah kami. Aura mereka berdua sama-sama menakutkan. Wajah Leng Feng dingin, bahkan dia merasa tertekan saat menghadapi dua orang ahli, apalagi Lin Suan yang menghadapi tiga orang. Di depan, Bing Wei dan dua orang lainnya mengepung Lin Suan sepenuhnya. Mereka melepaskan hukum mereka, ingin menekan Lin Suan. Lin Suan berdiri di sana dan merasakan tekanan di sekelilingnya, tetapi sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman dingin. Ketiganya memang kuat. Ketika mereka bertiga bergabung, itu bahkan lebih mengerikan. Mereka telah melampaui Zan Chang Seng dan dua lainnya. Tapi lalu kenapa? Saat itu, leluhur tua surga suci belum mampu membunuhnya, apalagi mereka bertiga. Nak, kau seharusnya bangga karena kau bisa mati di tangan kami. Chang King berkata dengan dingin. Sungguh merupakan suatu kehormatan besar bagi Lin Suan untuk diserang oleh ketiga ahli tersebut. Lin Suan tertawa saat mendengarnya. Apakah kau benar-benar berpikir kalian bertiga bisa membunuhku? Aku akan memberimu kesempatan untuk pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kau sedang mencari kematian. Cepatlah dan serang. Ketiganya merilis hukum mereka. Lin Suan juga mendengus. Tubuh ilahi sembilan yang miliknya bersinar terang seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa perang matahari. Energi yang kuat melonjak keluar dalam sekejap. Ketika mereka bertiga merasakan energi itu, wajah mereka berubah. Terutama Chang King yang sangat terkejut. Dia menyadari bahwa kekuatannya saat ini bahkan lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan Lin Suan sebelumnya. Dengan kata lain, Lin Suan tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung dengan Lin Suan sebelumnya. Sialan, seberapa kuat Lin Suan sekarang? Ayo pergi. Pada saat ini, Feng Zhan menyerang. Dia meninju, dan bila-bila angin yang memenuhi langit berkumpul di tinjunya. Dia lalu menghantamkannya ke depan. Telapak tangan ini disebut telapak angin ilahi. Ini adalah keterampilan pamungkas working pig. Orang-orang di kejauhan berseru. Kemampuan ini sangat mengerikan. Hanya dengan satu telapak tangan, angin dan awan dari sembilan langit berubah. Itu bisa langsung menghancurkan dunia. Bing Wei juga menyerang. Telapak tangannya membentuk segel, dan dua burung Phoenix S muncul, saling terkait satu sama lain. Mereka menyerang Lin Suan dari dua arah yang berbeda. Langit dipenuhi S, membekukan sekelilingnya. Hukum S dapat membekukan segalanya. Pergilah ke neraka, anak kecil. Changqing juga menyerang. Tiga ribu sungai berubah menjadi satu, berputar di sekitar telapak tangannya saat dia menghantamkannya. Tiga petarung papan atas menyerang Lin Suan pada saat itu. Jika Lin Suan tidak mampu menahannya, dia akan langsung berubah menjadi abu. Sudah berakhir. Pertarungan ini sudah berakhir. Orang di kejauhan itu mendesah. Orang-orang dari sekte Sungai Abadi mencibir. Dia cukup bangga menjadi terkenal di dunia, meskipun dia telah jatuh sejak hari ini dan seterusnya. Sungguh disayangkan bagi seorang jenius seperti itu. Para ahli dari Frostfitter Hall juga mendesah. Orang-orang di pavilion Suantian menggertakkan gigi mereka. Sialan! Kedua orang suci agung itu juga tampak muram, dan mata mereka memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Mereka tidak menyerang karena tiga sekte lainnya juga memiliki orang suci agung. Jika mereka menyerang, kobaran api peperangan akan semakin besar. Jika saatnya tiba, peperangan tidak akan ada habisnya. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka tidak cukup siap untuk membiarkan ketiga sekte bergabung. Linsuan menarik nafas dalam-dalam menghadapi serangan ketiga orang itu. Dia berhenti tersenyum. Pada saat berikutnya, dia menyerang telapak dewa angin dengan segel penguasa manusianya. Ledakan! Dia mengerahkan kekuatan tubuh ilahinya secara ekstrim. Seperti seorang penguasa manusia, dia menyerang dengan telapak tangannya, memadamkan badai di langit. Ketika keduanya bertabrakan, langit runtuh dan bumi retak. Telapak dewa angin langsung tertekan dan menjadi redup. Ledakan! Setelah beberapa saat menemui jalan buntu, tapak dewa angin hancur. Feng Zhan mundur, wajahnya pucat. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak percaya bahwa serangan kekuatan penuhnya tidak dapat melakukan apapun pada Linsuan. Itu pohon palem apa ya? Rasanya seperti ada kaisar langit yang turun dengan kekuasaan tak terbatas. Setelah memukul mundur Feng Zhan, Linsuan memadatkan hukum yang tak terhitung jumlahnya di tangan kirinya, membentuk pedang ki yang menebas dua ais phoenix. Pedang itu menebas, langit runtuh dan bumi retak. Energi es dan energi pedang dari kedua phoenix es saling bertabrakan, menghasilkan suara yang keras. Banyak sekali es yang mencoba menyegel pedang ki. Namun, kekuatan pedang ki ini terlalu kuat. Pedang ki-nya sangat tajam dan dapat menghancurkan segalanya. Kedua ais phoenix terbelah oleh pedang. Peribing Wei juga terlempar dan muntah darah. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dalam sekejap mata, kedua ahli itu terluka dan mundur, hanya menyisakan Changqing. Menghadapi telapak tangan yang mengerikan itu, Linsuan tidak menyerang. Cahaya kemasan di matanya meledak, membentuk rune yang tak berujung. Apakah kamu sombong? Apakah kamu kuat? Tapi kau bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dariku. Sebenarnya kamu hanya seekor semut. Serangan jiwa Linsuan menyerbu ke dalam pikiran lawan, menyebabkan kepercayaan dirinya runtuh. Ah! Changqing meraung dengan gila seolah-olah dia sudah gila. Dia juga memuntahkan darah. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Menghadapi serangan tiga ahli, ini adalah pemandangan kematian yang pasti. Linsuan hanya melontarkan pukulan, pedang, dan tatapan, dan itu sudah cukup untuk menghancurkan situasi. Ini benar-benar menantang surga. Sial! Aku tidak bermimpi, kan? Banyak sekali orang yang berseru. Murid-murid ahli sekte Sungai Abadi menyusut. Tidak mungkin, bagaimana dia melakukannya. Orang-orang di istana es juga menarik napas dingin. Pedang itu terlalu tajam. Bukankah dia memiliki tubuh ilahi? Bagaimana dia bisa menjadi pendekar pedang yang tak tertandingi? Mungkinkah seseorang menguasai dua ilmu kesaktian? Tidak, bukan hanya dua. Ada tatapan terakhir. Tatapan mata saja sudah cukup untuk membuat Changqing pingsan. Ini jelas merupakan serangan jiwa. Orang ini benar-benar memiliki tiga teknik pamungkas. Sungguh tidak terbayangkan. Pada saat ini, mata sang bijak agung juga memancarkan cahaya dingin yang menusuk saat dia menatap tajam ke arah linsuan. Supreme Saint Darkfeder tertawa. Sungguh situasi yang pasti akan berakhir buruk. Sungguh seorang jenius yang luar biasa. Dia mencibir. Orang jenius adalah orang jenius, terlepas dari apakah mereka hidup atau mati. Mereka tidak ada bandingannya dengan orang lain. Wajah para orang suci agung sekte lain berubah dingin. Sebaliknya, anak-anak muda itu sama sekali tidak percaya. Menghadapi serangan seperti itu, mereka mungkin tidak akan punya kesempatan untuk membalas. Tanpa mereka sadari bahwa walaupun linsuan hanya menggunakan tiga jurus, semua itu merupakan kombinasi dari kekuatan mistik dan teknik terhebatnya. Fisik, seni pedang, dan teknik mata adalah serangan terkuatnya. Oleh karena itu, mengalahkan tiga lawan kuat dalam tiga gerakan sepenuhnya sesuai harapannya. Masih terlalu dini bagimu untuk berbahagia. Zhang tua dari sekte Long River mendengus dingin. Meskipun dia telah mengalahkan mereka bertiga, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Apa yang bocah itu gunakan tadi pastilah teknik terkuatnya, kan? Berapa kali dia bisa menggunakan teknik semacam itu? Kemenangan dan kekalahan telah diputuskan. Di tanah kuno, Feng Zhang menghela nafas. Aku benar-benar meremehkanmu. Kekuatan tubuh ilahi memang pantas dengan reputasinya. Namun, kami bertiga masih memiliki banyak kartu truf dan teknik pamungkas yang belum kami gunakan. Jadi, Anda harus siap menghadapi keputus asaan. Dengan raungan marah, dia menyerbu ke depan. Dia juga ahli dalam pertarungan jarak dekat. Fisiknya sangat kuat, dan dia mengolah tubuh harta karun tertinggi dari Battle King Peak. Bing Wei dan Chang King adalah sama. Mereka pun menyerang ke depan. Lin Xuan mendengus dingin tanpa rasa takut. Dia menggunakan sepuluh pedang tertinggi dengan satu tangan dan membentuk tinju yang kuat dengan tangan lainnya. Pada saat yang sama, matanya terbuka dan tertutup, menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Membunuh. Lin Xuan menyerang. Ia meninju, menghancurkan segalanya. Tinju itu tampaknya telah berubah menjadi matahari yang tak tertandingi, membawa serta kekuatan yang tak tertandingi. Tebasan pedang lainnya menghancurkan langit dan bumi. Energi pedang Lin Xuan tidak berhenti. Ia berubah menjadi pedang dewa yang paling tajam, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Adapun teknik mata jiwanya, ketika tatapannya menyapu jiwa semua orang, seolah-olah akan terbelah. Mereka mampu bertahan terhadap tekanan yang sangat besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Lin Xuan mengambil inisiatif untuk menyerang. Orang pertama yang pingsan adalah Changqing. Jiwanya sekali lagi terluka parah. Dia memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Kemudian, dia terpotong menjadi dua oleh pedangki. Feng Zhan mundur lagi. Pada saat ini, tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Di hadapan tubuh ilahi yang kuat, tubuh harta karun pamungkasnya tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ice Phoenix memadatkan langit yang penuh dengan embun beku, mencoba membekukan cahaya pedang yang datang. Namun, dia gagal. Serangan pedang itu membuat kedua lengannya lenyap. Mereka bertiga sudah pernah dikalahkan sebelumnya, dan kali ini, mereka bertiga terluka parah. Pertarungan itu berlangsung sangat cepat. Tampaknya berakhir dalam sekejap mata. Lin Xuan berdiri di sana, seolah-olah dia belum menggunakan seluruh kekuatannya. Sialan, ilmu pedang macam apa yang sedang kau tekuni. Ice Phoenix menggertakkan giginya dan meraung. Dia merasa bahwa teknik itu tidak lebih lemah dari tubuh ilahi sembilan yang. Itu jelas merupakan teknik pedang legendaris. Dan teknik mata itu, meskipun tidak secara sengaja ditujukan kepada mereka, teknik itu tetap membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka tahu bahwa pihak lain tidak dapat diduga. Mungkin hanya ahli tingkat akhir yang dapat menekannya. Yang lainnya tidak bisa. Mereka telah kalah dalam pertempuran ini. Mereka tersenyum getir. Mereka tidak bisa menerimanya. Namun itulah kebenarannya. Kita kalah dalam pertempuran ini. Kita tidak akan sampai ke tujuan. Bing Wei menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, Leng Feng juga berhenti. Dua lainnya tidak menyerang lagi. Mereka sudah ketakutan setengah mati. Leng Feng juga sangat terkejut. Sebelumnya, dia mengira Lin Xuan tidak cukup kuat. Kemudian, dia menyadari kekuatan Lin Xuan. Kemudian, dia khawatir tentang Lin Xuan. Sekarang, dia benar-benar tercengang. Untungnya, dia tidak benar-benar bertarung dengan Lin Xuan hari itu. Kalau tidak, dia akan kalah telak. Melihat sosok orang-orang yang menjauh itu, Lin Xuan berkata dengan dingin, kalian boleh pergi, tapi aku tidak bisa. Lin Xuan melambaikan tangannya dan meraih Changqing. Jiwa Changqing terluka parah. Pada saat ini, dia tidak bisa melawan sama sekali. Dia langsung dicengkram dan ditekan ke tanah. Ekspresi Bing Wei berubah. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Xuan mendengus. Menurutmu apa yang sedang ku lakukan? Dia ingin membunuhku sebelumnya. Tentu saja, aku tidak bisa membiarkannya hidup. Jika kau membunuhnya, kau tidak akan takut pada para orang suci agung di luar sana, kan? Feng Zhan juga terkejut. Orang ini gila. Meskipun dia kalah, dia masih ahli tingkat atas. Dia masih harus menempuh jalan panjang. Jika dia meninggal sekarang, bagaimana mungkin sekte sungai panjang membiarkan masalah ini begitu saja? Leluhur, selamatkan aku. Changqing berteriak minta tolong karena ngeri. Para tetua sekte sungai panjang di luar berteriak dengan marah, beraninya kau. Seorang santo agung melambaikan tangannya dan meraih tanah kuno di depannya. Namun, pada saat ini, langit yang dipenuhi bunga teratai mengembun menjadi layar langit dan menghalangi tangan itu. Leluhur teratai tertawa. Kenapa? Apakah kamu ingin bertarung? Apakah anda lupa aturannya? Sebelumnya, ketika kalian bertiga mengepung Lin Suan, kami mengikuti aturan dan tidak menyerang. Sekarang kalian ingin menyerang? Itu tidak mungkin. 4553 Sialan, beraninya kau menghentikanku. Sang bijak agung dari sekte sungai panjang meraung. The Great Saga of the Dark Feather Sek juga ikut keluar. Jadi kenapa kalau aku menghentikanmu? Datang dan lawan aku kalau kamu tidak yakin. Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Aku tidak takut padamu. Sang bijak agung dari sekte sungai panjang ingin menggabungkan kekuatan dengan dua sang bijak agung lainnya untuk melakukan serangan balik. Namun, pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari istana kuno. Mereka semua menoleh dan pupil mereka mengecil. Karena Changqing sudah meninggal. Lin Suan telah menghancurkan jiwanya dengan satu tebasan. Tidak ada peluang baginya untuk hidup kembali. Berengsek. Orang bijak agung dari sekte sungai panjang meraung. Beraninya dia bergerak. Bing Wei dan yang lainnya juga tercengah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Lin Gong Xi, kami pernah menyinggungmu sebelumnya. Kami harap kamu bisa menyelamatkan nyawa kami. Feng Zhan juga menundukkan kepalanya. Memang, kami salah. Mohon maafkan kami. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Kedua ahli itu benar-benar menundukkan kepala dan mengakui kesalahan mereka. Sungguh tidak dapat dipercaya. Ketika mereka melihat jiwa Changqing telah hancur, mereka semua tahu bahwa ini adalah ahli yang mengerikan dengan metode yang mengerikan. Jika mereka menundukkan kepala dan tunduk padanya, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk hidup. Jika mereka terus bersikap sombong, mereka mungkin berakhir seperti Changqing. Lin Xuan menatap orang-orang ini dan berkata dengan dingin. Jika kalian bersedia menyerah, aku bisa mengampuni nyawa kalian. Namun, aku harus memotong salah satu lengan kalian dan menyerahkan cincin penyimpanan kalian. Apakah anda bersedia? Orang-orang ini terkejut. Cincin penyimpanan itu adalah darah, keringat, dan air mata mereka. Namun, dibandingkan dengan hidup mereka, mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan mengangguk. Bagus sekali. Lin Xuan menyimpan cincin penyimpanan mereka dan kemudian mengayunkan pedangnya. Pedang itu berubah menjadi kipedang dan memotong lengan mereka. Aku akan mengampunimu kali ini. Jika kau berani melawanku lagi, aku jamin kau akan berakhir lebih buruk dari orang ini. Beberapa dari mereka menarik nafas dalam-dalam dan segera pergi. Sebenarnya, mudah bagi Lin Xuan untuk membunuh orang-orang ini. Namun, dia tidak melakukannya. Karena dia sedang memikirkan masa depan. Sekarang setelah dia menyinggung sekte sungai panjang, sang bijak agung pasti akan bersikap bermusuhan kepadanya. Jika dia membunuh dua sekte lainnya, maka semua penguasa akan memusuhi dia. Itu akan sangat merugikan dia dan pavilion Suantian. Oleh karena itu, Putra Lin Xuan membunuh Chang King dan menyelamatkan para ahli dari dua sekte lainnya. Agaknya, para bijak agung dari kedua sekte itu tidak akan meneruskan serangannya. Seperti yang diharapkan. Di kejauhan, sekte sungai abadi meraung keras. Namun, dua orang suci agung dari istana hujan es dan puncak raja perang datang untuk membujuk mereka. Dia tidak punya niat untuk bergerak. Orang-orang sekte sungai abadi sangat marah hingga mereka hampir muntah darah. Sialan, bukankah kita sudah sepakat untuk bergandengan tangan? Kenapa mereka tidak menyerang sekarang? Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Tampaknya pemenang akhirnya adalah pavilion Suantian. Pada saat ini, hanya Lin Xuan dan Leng Feng yang bisa berdiri di tengah tanah kuno. Leng Feng tidak percaya hal seperti itu telah terjadi. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam dan melangkah maju dengan langkah besar. Akhirnya, ia tiba di tengah. Di sana ada sebuah danau. Aura yang sangat misterius terpancar darinya. Lin Xuan langsung masuk dan mulai menyerap energi di dalamnya. Leng Feng tersadar dan tidak berani menunda lagi. Dia pun masuk. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Energi di dalamnya sangat besar dan sangat bermanfaat bagi pemahaman seseorang tentang dao besar. Leng Feng sedang memahaminya di sini. Lin Xuan juga sama. Dia ingin menyerap sebanyak mungkin. Roh Pedang Naga Agung juga menyerap energi di sini dengan cepat. Kekuatan Lin Xuan terus meningkat. Pemahamannya yang paling hebat juga semakin kuat. Sebulan kemudian, Leng Feng keluar. Ia telah mencapai batasnya dan tidak dapat menahannya lagi. Ia mendesah. Takdir telah berakhir. Ia hanya bisa pergi. Dia menyadari bahwa Lin Xuan tampaknya belum keluar. Dia bertanya-tanya berapa lama orang ini bisa tinggal di sini. Orang harus tahu bahwa tinggal di sini satu hari lagi berarti satu hari lagi kesempatan. Orang-orang di luar juga menunggu. Ketika mereka melihat Leng Feng keluar, mereka semua berdiskusi. Lin Xuan belum keluar. Lin Xuan belum keluar. Mereka bertanya-tanya seberapa kuat dia kali ini. Orang-orang dari pavilion Suantian juga terkejut. Apakah dia akan langsung menerobos? Jika memang begitu, itu akan terlalu mengejutkan. Tetua dari cahaya kemasan itu menggelengkan kepalanya sedikit. Itu tidak semudah itu. Yang dia kembangkan adalah tubuh ilahi. Jumlah energi yang dia butuhkan jauh lebih besar daripada tubuh fisik lainnya. Memang, kekuatan tubuh ilahi berkali-kali lipat dari orang lain. Kekuatan yang dibutuhkannya tentu saja berkali-kali lipat lebih besar daripada orang lain. Meskipun dia tidak bisa menerobos, kekuatannya pasti akan meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Di luar, Bing Wei dan yang lainnya terkejut. Sebelumnya, pihak lain sudah mampu melawan mereka bertiga sendirian. Setelah keluar, bukankah akan lebih mudah? Di tanah kuno, Lin Xuan membuka matanya. Dia merasa bahwa fisik dan hukumnya telah menjadi lebih kuat. Hal ini membuatnya bahagia. Lin Xuan terus mendorong roh pedang naga agung, memungkinkannya menyerap lebih cepat. Seluruh tanah kuno membentuk pusaran besar dan melonjak menuju roh pedang naga agung. Itu hebat. Aku ingin tahu seberapa besar kemampuanku kali ini. Namun, pada saat ini, aura mengerikan datang dari bawah dan menebas ke arah roh pedang naga agung. Roh pedang naga agung bergoyang, dan ki pedang menembus langit dan bumi. Apa yang sedang terjadi? Lin Xuan juga terkejut. Dia memperlambat kecepatan penyerapan, dan aura mengerikannya pun melemah. Apakah ada yang menghentikannya menyerap begitu cepat? Siapa itu? Dia menggunakan mata ilahi rahasia surgawi dan melihat ke bawah. Dia menemukan bahwa ada aura yang lebih misterius di bawah tanah. Mari kita lihat. Lin Xuan menggunakan ki pedang untuk merobek tanah dan berjalan turun. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia terbang, tetapi dia tampaknya telah tiba di neraka. Pada saat ini, ada tekanan yang sangat mengerikan di sekelilingnya. Dia melihat bahwa ada dau besar dan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan di bawah tanah. Kekuatan itu puluhan atau bahkan ratusan kali lebih banyak daripada di atas. Namun, dia tidak berani menyerapnya karena ada banyak peti mati di bawahnya. Jumlahnya ada sepuluh. Masing-masing dari mereka memiliki aura kuno dan terbungkus dalam dau besar yang tak berujung. Sebenarnya ada seseorang yang terkubur di bawah tanah kuno itu. Siapa itu? Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Terlebih lagi, tampaknya itu sudah sangat tua. Mungkinkah itu karena dia telah menyerap terlalu banyak kekuatan dengan roh pedang naga agung? Itulah sebabnya peti mati itu menyerang. Memikirkan hal itu, rambutnya berdiri tegak. Pada saat ini, dia mundur beberapa langkah. Dia merasa seolah-olah ada sepasang mata yang sangat menakutkan sedang menatapnya. Meski tak satu pun peti mati dibuka, perasaan itu sangat nyata. Dia tidak mungkin salah. Apakah orang di dalamnya masih hidup? Kulit kepalanya mati rasa, dan dia langsung mundur. Saat ia melayang ke udara, ia merasakan tekanan udara perlahan melemah. Akhirnya, ia kembali ke tanah lagi. Dia menghela napas lega. Sekarang fisiknya telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan jiwa naganya juga telah meningkat. Jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, akan ada bahaya yang tidak diketahui. Oleh karena itu, Lin Suan juga bersiap untuk keluar. Sosoknya berkelebat, dan dia meninggalkan tanah kuno itu. Orang-orang di luar semua menunggu. Ketika mereka melihat Lin Suan keluar, mereka menghela napas lega. Dia akhirnya keluar. Dia bertanya-tanya seberapa kuat bocah nakal ini. Banyak sekali orang yang memandang sosok Lin Suan yang terbang dengan rasa iri di mata mereka. 4554. Kamu akhirnya keluar. Jian Wub dan yang lainnya juga ikut menyambutnya. Orang-orang sekte sungai panjang memandang dengan ekspresi dingin. Kejeniusan mereka sudah jatuh. Sungguh hina. Salah satu tetua berkata dengan dingin. Nak, bersikaplah rendah hati di masa depan. Kalau tidak, jika kamu terus bersikap sombong, kamu bisa jatuh kapan saja. Ancaman ini membuat Bulu Kuduk berdiri. Lin Suan sama sekali tidak peduli. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Leluhur tua bulu gelap juga mendengus dingin. Aura sage yang kuat menyapu sekeliling. Lalu kedua orang bijak agung melambaikan tangan mereka. Ayo pergi. Mereka terbang ke langit. Berengsek. Orang-orang sekte sungai panjang menggertakkan giginya. Kata bijak agung mereka, Pergilah, selidiki semua hal tentang anak ini untukku. Mereka harus menemukan jalan keluarnya. Jelas saja mereka tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Lin Suan dan yang lainnya kembali ke pavilion Suantian dan mengadakan perjamuan. Ini adalah kemenangan yang menjadi milik pavilion Suantian. Kali ini, mereka benar-benar berhasil mengalahkan tiga sekte besar. Tentu saja, semua ini berkat Lin Suan. Orang-orang bijak yang tidak pergi juga terkejut ketika mendengar berita itu. Lin Suan ini ternyata begitu kuat. Dia benar-benar seperti dewa. Banyak sekali orang yang datang untuk memberi selamat kepada mereka. Orang-orang itu memandang Lin Suan dengan pandangan yang berbeda. Meskipun dia pendatang baru, dia adalah seorang jenius yang bahkan lebih unggul dari Leng Feng. Leng Feng juga datang dan meminta maaf terlebih dahulu. Sebelumnya, dia terlalu kasar kepada Lin Suan. Pada saat yang sama, dia mengucapkan terima kasih kepadanya. Itu semua berkat Lin Suan sehingga dia memiliki kesempatan untuk ditempa oleh tanah kuno. Lin Suan tersenyum dan berkata, Kamu terlalu sopan. Kami semua dari pavilion Suantian. Tentu saja kita harus saling membantu. Ya, benar. Orang-orang ini mengepalkan tangan mereka, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Ketika dia bebas, Lin Suan menemui Jian Wuk dan bertanya, Senior, apa yang ajaib dari tanah kuno ini? Apakah ada orang lain yang tinggal di dalam? Dia sangat terkejut dengan peti mati kuno itu. Jian Wuk berkata, tempat ini sangat misterius. Setiap seratus tahun, kami hanya bekerja sama untuk membukanya satu kali. Di waktu lain, pintu itu tertutup rapat dan tidak seorang pun dapat masuk. Bahkan lebih mustahil bagi seseorang untuk tinggal di sana. Ada beberapa legenda di mana-mana. Beberapa mengatakan bahwa pertempuran besar telah terjadi di sini. Ada pula yang mengatakan bahwa di masa lalu, di tempat inilah tinggal para ahli yang tiada taraf. Bahkan Kaisar Agung Muda pun ada di sana. Akan tetapi, tidak seorang pun tahu persis apa itu. Lin Suan bertanya, apakah tidak ada yang menyelidikinya? Entah itu pavilion langit gelap, sekte sungai panjang, atau sekte-sekte teratas lainnya, mereka semua memiliki orang bijak agung. Dan jumlahnya lebih dari satu. Jika para bijak agung ini menyatukan kekuatan, mereka seharusnya mampu menyapu bersih segalanya. Jian Wuk berkata, tentu saja dia melakukannya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Faktanya, di masa lampau, ada seorang bijak agung yang mencoba memaksa masuk, tetapi malah terluka parah. Itu adalah pelarian yang sempit. Sejak saat itu, para bijak agung terkagum-kagum dengan tempat itu. Mereka hanya membiarkan generasi muda berkompetisi untuk menjadi pusat perhatian, tetapi mereka tidak pernah melangkah masuk. Seorang sage agung telah terluka parah. Lin Suan terguncang. Agaknya, itu adalah aura yang terpancar dari peti mati kuno di bawah tanah. Untungnya, dia tidak bertindak gegabuh saat itu. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Suan tidak lagi memikirkan masalah ini. Para tetua lainnya juga berjalan mendekat. Anak kecil, kamu bukan orang biasa. Jika kamu memiliki pertanyaan tentang kultivasi di masa mendatang, kamu dapat bertanya kepadaku kapan saja. Benar, aku juga ingin bertanding denganmu. Tetua dari Sekte Cahaya Emas juga datang. Adapun tubuh ilahi yang legendaris, dia juga ingin melihat kekuatannya. Lin Suan menatap para ahli ini dan tersenyum. Kalau begitu, aku akan mengganggu kalian semua di masa mendatang. Setelah jamuan makan berakhir, Lin Suan beristirahat selama tiga hari. Kemudian, ia mulai mengunjungi para tetua. Para tetua ini semuanya sangat kuat. Banyak dari mereka berada di puncak alam sage. Lin Suan belajar banyak dari pertarungannya dengan orang-orang seperti itu. Pagi, Lin Suan bangkit dan berbicara tentang dao pedang dengan Jian Wook. Pedang ki di tubuh mereka saling beradu terus-menerus. Pedang Lin Suan tajam dan dapat memotong segalanya. Ki pedang Jian Wook berjalan di jalur yang berbeda. Ia sangat ringan dan lincah, bagaikan seekor antelop yang menggantungkan tanduknya, halus dan tanpa jejak. Ini adalah dua dao pedang yang benar-benar berbeda. Pada saat itu, mereka berdua sedang bertarung. Jian Wook menekan kultifasinya. Saat keduanya bertarung, para pendekar pedang itu tercengang. Jian Wook terlalu kuat, dia bahkan bisa menandingi dao pedang milik tetua Wook. Orang harus tahu bahwa keterampilan pedang Jian Wook sangat kuat. Meski dia hanya seorang sage king tahap akhir, dia mampu bertarung melawan sage king di puncak. Dia adalah pendekar pedang papan atas. Hanya sedikit orang yang bisa menandinginya dalam ilmu pedang. Lin Suan juga merasakan banyak hal. Selanjutnya, dia mencari tetua dari sekte cahaya emas untuk bertarung dengannya. Tetua dari sekte cahaya emas sangat gembira. Anak kecil, jangan gunakan hukum. Sambil berbicara, dia menyegel kultifasi dan hukumnya. Lin Suan melakukan hal yang sama. Keduanya menggunakan kekuatan tubuh mereka untuk bertarung dan bertarung selama tiga hari tiga malam. Itu sangat riang. Dia belum pernah bertarung dengan gembira seperti ini sebelumnya. Tetua dengan tubuh emas itu menatap ke langit dan tertawa. Meskipun dia sudah tua, tidak ada kerutan di wajahnya. Selain rambutnya yang putih, dia tidak tampak berbeda dari seorang pemuda. Terutama tubuh pihak lain. Tubuhnya terlalu kuat. Tubuhnya seperti Fajra yang turun. Anak kecilmu terlalu luar biasa. Pedang Jian Wook terlalu kuat. Hanya sedikit orang di alam Raja Bijak yang mampu menandingi tubuhku. Namun Anda dapat melakukannya sendiri. Sungguh mengejutkan. Senior terlalu sopan. Lin Suan tersenyum. Api ungu menari-nari di langit dan membentuk suatu sosok. Dia adalah wanita yang tak tertandingi. Dia memiliki aura yang mulia. Dia tersenyum dan berkata, Pak tua, kau sudah terlalu lama di sini. Sudah waktunya bagiku untuk bertarung. Lin Suan tercengang. Tampaknya setelah dia menunjukkan bakatnya, para tetua sangat tertarik padanya. Tubuh ilahi sembilan yang tidak hanya kuat, apinya juga tak tertandingi. Jadi, saya di sini untuk mengalaminya. Api yang tak berujung muncul di tangan wanita itu. Kemudian, api itu membentuk burung phoenix api dan terbang turun. Lin Suan mengerahkan segenap kekuatannya untuk mengaktifkan sembilan api ilahi yang untuk melawannya. Pertempuran besar lainnya. Selama setengah tahun berikutnya, Lin Suan bertarung dengan para tetua ini setiap hari. Lin Suan tengah memikirkan cara untuk memperbaiki beberapa hal yang masih kurang darinya. Selama kurun waktu ini, kekuatannya meningkat pesat. Di sisi lain, Sekte Sungai Panjang juga mencari informasi tentang Lin Suan. Segera, segala macam informasi tentang Lin Suan terkumpul di tangan mereka. Orang ini datang dari dunia lain. Sebelumnya, dia adalah seorang pelayan pertempuran di Gua Seribu Gunung. Kemudian, kekuatannya semakin menonjol. Ia memenangkan kompetisi untuk mendapatkan pasangan dan menjadi pangeran pendamping. Satu demi satu berita muncul di hadapan para tetua ini. Sang Bijak Agung bertanya, Apakah ada berita yang lebih berharga? Ya, ada. Para tetua di bawah berkata, Orang ini benar-benar pemberani. Dia bertarung hidup dan mati dengan seorang tetua Gua Seribu Gunung. Di arena, Dia membunuh tetua bintang di depan semua orang. Bukan hanya itu saja, Dia bahkan membunuh seorang jenius dari Star Aceh. Kemudian, Dia dibawa pergi oleh Jian Wook. Dikatakan bahwa setelah Jian Wook membawa pergi pemuda itu. Makhluk kuat misterius lainnya membunuh seorang tetua ras bintang Dengan satu serangan telapak tangan. Dapat dikatakan bahwa pemuda ini telah menyinggung Ethereal Pig secara menyeluruh. 4555 Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, Mereka terkesiap. Apakah ini benar-benar pekerjaan seorang pemuda? Sejujurnya, Bahkan mereka tidak berani bersikap begitu sombong. Misty Pig tidak lebih lemah dari Long River Sec. Apakah ada seseorang yang membantunya di belakang layar? Seseorang mengerutkan kening. Kata tetua lainnya, Masih ada beberapa berita di sini, Tetapi tidak ada bukti. Tampaknya teknik matanya ada hubungannya dengan Rinnegan. Semua orang bahkan lebih terkejut lagi ketika mendengar ini. Rinnegan merupakan eksistensi yang melegenda. Beberapa orang bertanya-tanya apakah itu kota Kian Kun Kuno. Dia pergi ke sana juga. Tentu saja, Mereka tahu apa yang terjadi di kota Kian Kun Kuno, Tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke sana. Mereka berada di benua Tian Suan. Paviliun Langit Gelap dan Sekte Sungai Panjang berada di zona timur benua Tian Suan. Puncak berkabut dan sekte lainnya berada di zona utara benua Tian Suan. Jarak antara kedua belah pihak masih sangat jauh, Kecuali mereka mendapat berita terlebih dahulu. Jika tidak, Harta karun itu akan hilang saat mereka sampai di sana. Nenek Moyang, Haruskah kita mengambil tindakan? Orang-orang itu semua memandang ke depan. Sang Santo Agung membuka matanya. Anak ini sekarang menjadi anggota Paviliun Langit Gelap. Dengan bakat yang telah ditunjukkannya, Paviliun Langit Gelap pasti akan melindunginya. Akan sulit bagi kami untuk bergerak. Haruskah kita bergabung dengan Istana Bulu Es? Seseorang menyarankan. Tetua lainnya menggelengkan kepalanya. Saya khawatir itu bukan ide yang bagus. Jika dia benar-benar memiliki Rinnegan, Bahkan jika kita mendapatkannya, Kita harus bertarung dengan Istana Bulu Es dan Puncak Raja Perang. Belum lagi Rinnegan tidak mudah didapat. Jika berita itu tersebar, Sekte Long River kita akan terancam musnah. Apakah seserius itu? Beberapa orang terkejut. Tetua lain berkata bahwa di kota Kiankun Kuno, Selain puncak berkabut, ada eksistensi yang bahkan lebih mengerikan. Dikatakan bahwa dia berada di puncak alam suci agung dan menggunakan tubuh enam jalan. Kalau begitu, dia pasti menjadi master sekte dari Sekte enam jalan. Dia adalah keturunan dari kun agung yang legendaris. Dia bertekad untuk mendapatkan Rinnegan. Bersaing dengan orang seperti itu hanya akan mengakibatkan kematian. Jadi, kita tidak bisa mengambil Rinnegan. Namun, kita bisa menyebarkan beritanya. Kurasa Sekte enam jalan pasti akan mengirim orang untuk menangkap anak itu. Pada saat itu, pavilion langit gelap akan berada dalam masalah. Mendengar ini, para petinggi Sekte Long River menyeringai dingin. Hebat! Sekte enam dao lebih kuat dari mereka. Jika Sekte enam dao bergerak, pavilion surga misterius tidak akan mampu menahannya. Segera, mereka mengirim orang untuk menghubungi Sekte enam dao. Sekte enam dao. Sekte ini juga merupakan sekte di benua Tian Suan. Sekte ini sangat menakutkan dan mewarisi warisan dari Kun Grit Sein. Sekte ini juga memiliki tubuh enam jalan. Kekuatannya sangat mengerikan. Terakhir kali di kota Kunokian Kun, dia adalah penguasa enam jalan. Kun Susup Rim sage pergi ke sana secara pribadi. Avatarnya dihancurkan oleh Rinnegan. Hal ini tidak tertahankan baginya. Oleh karena itu, dia sekali lagi mengirim orang ke kota Kunokian Kun untuk menyelidiki. Dia tidak akan membiarkan satupun orang dari kota Tian Ji pergi. Ketika orang-orang dari Sekte enam dao pergi untuk menyelidiki, Misty Pig langsung mengirim pesan. Mengatakan bahwa dia tahu keberadaan Rinnegan. Orang-orang dari Sekte enam dao sangat gembira dan segera bertanya. Ternyata kemungkinan besar seseorang bernama Lin Suan telah mendapatkannya. Apakah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Pakar dari Sekte enam dao bertanya dengan dingin. Warga Ethereal Pig mengaku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, namun pihaknya punya bukti kuat. Itu karena bocah itu memiliki mata ilahi takdir surgawi. Dia adalah anggota klan takdir surgawi. Peluangnya untuk memperoleh Rinnegan jauh lebih tinggi daripada yang lain. Apa? Dia memiliki mata ilahi takdir surgawi. Orang-orang dari Sekte enam dao sangat mementingkannya. Mereka segera mengirimkan berita ini kembali. Pada saat yang sama mereka bertanya lagi di mana bocah nakal itu sekarang. Jika mereka bisa menangkapnya, itu pasti akan menjadi prestasi besar. Sekte mereka pasti akan memberi mereka hadiah. Sayangnya, orang itu tidak ada di sini. Penduduk puncak berkabut berkata bahwa bocah itu telah dibawa pergi oleh Jian Wook dari Pavilion Suantian. Tampaknya dia telah bergabung dengan Pavilion Suantian. Pavilion Suantian Orang-orang dari Sekte enam dao segera kembali. Tak lama kemudian, mereka berangkat lagi ke Pavilion Suantian. Tidak lama kemudian, mereka menerima berita lainnya. Itu adalah berita dari Sekte Long River. Mereka mengatakan bahwa mereka telah menemukan keberadaan Rinnegan. Orang itu ada di Pavilion Suantian. Namanya Lin Suan. Orang-orang dari Sekte enam dao sangat terkejut. Kali ini, mereka telah mengirim seorang sage agung. Mereka harus menekannya dan membawanya kembali dengan sukses. Ketika orang bijak agung ini datang, dia sangat tertutup. Selain orang-orang dari Sekte Sungai Panjang, tidak ada seorang pun yang tahu. Dia melakukannya untuk mencegah Lin Suan melarikan diri. Di Pegunungan, dua sosok terbang kembali. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Sungai Panjang. Sebelumnya, mereka berdua bertugas mengirim berita ke Sekte enam dao. Sekarang, mereka bersiap untuk kembali. Mereka berdua mengendarai pedang es terbang. Mereka berdua adalah Raja Sage Agung tahap akhir dan sangat kuat. Mereka adalah dua tetua. Mereka berdua mengobrol. Bocah itu pasti sudah mati. Dia tidak memenuhi syarat untuk memiliki Rinnegan. Kali ini, seorang sage agung telah datang. Pasti akan sulit baginya untuk melarikan diri. Bahkan jika orang-orang pavilion Suantian melindunginya, dia pasti akan mati. Keduanya mencibir dan mempercepat laju. Pada saat itu, sebuah suara datang dari belakang mereka. Rinnegan, dari mana Anda mendapatkan berita itu? Siapa ini? Pupil kedua tetua Sekte Sungai Panjang mengerut. Mereka tiba-tiba berbalik. Mereka berdua masing-masing mengambil gambar. Kekosongan di belakang mereka runtuh. Kekosongan dalam jarak sejuta mil hancur. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Apa yang sedang terjadi? Keduanya berbalik dan terkejut. Mereka hampir jatuh dari pedang terbang itu. Karena ada sosok yang berdiri di depan mereka. Orang itu mengenakan jubah kuno dan compang kemping. Rambutnya yang kelabu menutupi wajahnya, membuatnya sulit melihat wajahnya dengan jelas. Namun, matanya bagaikan kilat. Dia berbicara lagi dengan dingin. Apakah kamu tahu tentang Rinnegan? Sialan, siapa kamu? Beraninya kau menentang Sekte Sungai Panjang. Kedua tetua itu mulai bertarung. Mereka saling memandang dan tiba-tiba meledak. Hukum mengerikan itu berubah menjadi naga raksasa dan menyerang ke depan. Namun, itu sia-sia. Kali ini, yang mereka hantam hanyalah udara. Pada saat berikutnya, mereka melihat sepasang mata dingin menusuk yang terus berubah. Sepasang mata hijau yang mengendalikan jiwa mereka. Kedua tetua itu berlutut di tanah. Mereka sangatlah penurut. Pria berambut abu-abu itu mulai bertanya, dan segera, semuanya menjadi jelas. Lin Suan, Sekte Suantian. Dia mencari jiwa pihak lain lagi. Tak lama kemudian, dia melihat ilusi seorang pemuda. Itu dia. Pupil mata lelaki berambut abu-abu itu mengecil dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia tidak menyangka itu adalah makhluk kecil ini. Menarik. Sosoknya berkelebat, lalu dia menghilang dalam kehampaan. Pavilion Suantian. Lin Suan sedang berkultivasi di dalam. Setiap hari, dia akan berdebat dengan beberapa tetua dan membahas dao besar. Kekuatannya terus meningkat. Pada saat ini, dia masih belum tahu bahwa krisis akan datang. 4.556 Belum lagi dia, bahkan pavilion Suantian pun tidak tahu karena mereka tidak bisa menemukan jawabannya. Lin Suan tidak hanya memiliki tubuh ilahi sembilan yang, tetapi ia juga memiliki rinegan. Pada hari ini, sesosok tiba di luar pavilion Suantian. Itu adalah seorang pria berambut abu-abu dengan aura misterius. Dia turun dari langit. Siapa kamu? Para penjaga pavilion Suantian berjalan keluar dan bertanya dengan dingin. Pria berambut abu-abu itu tersenyum dan berkata, Kau tidak akan tahu namaku meskipun aku memberitahumu. Aku di sini untuk mencari Lin Suan. Dia seharusnya ada di pavilion Suantianmu, kan? Bawa aku menemuinya. Kau mencari Lin Gongsi. Para penjaga terkejut. Reputasi Lin Suan telah menyebar ke seluruh pavilion Suantian. Tak seorang pun yang tidak tahu. Berkat Lin Suan, pavilion Suantian mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan menegakkan kepala. Salah satu penjaga berkata, Baiklah, silakan ikuti saya. Karena dia datang untuk mencari Lin Suan, dia adalah tamu. Mereka dengan hormat mengundangnya masuk. Selain itu, penjaga lain pergi mencari Lin Suan. Lin Gongsi, seorang teman Anda ada di sini untuk mencari Anda. Di wilayah Tetua Tubuh Emas Enam Zhang, penjaga itu berkata dengan hormat. Lin Suan berdiri dengan terkejut. Siapa temanku? Mungkinkah salah satu teman dari dunia roh sejati tahun itu? Dia sangat terkejut dan bahkan sedikit penasaran. Penjaga itu berkata, Saya tidak tahu. Saat ini, dia sudah dibawa ke wilayah Tetua Tubuh. Lin Gongsi akan tahu saat dia pergi ke sana. Lin Suan mengangguk lalu menatap penatua Jingwang. Senior, aku tidak akan bertanding denganmu hari ini. Aku masih ada urusan. Lalu, dia pergi. Burung bangau abadi menari di angkasa, dan tanaman herbal pun bermekaran. Halaman ini sangat sunyi. Saat Lin Suan mendarat, dia melihat sebuah sosok berada di depannya dengan punggung menghadapnya. Siapa kamu? Dia terkejut. Karena dia tidak mengenal sosok tersebut. Sosok itu berbalik. Itu kamu. Lin Suan benar-benar tercengang. Pria berambut abu-abu itu pun tersenyum. Ya, benar, itu aku. Lin Gongsi, lama tidak bertemu. Lin Suan terkejut. Orang ini tidak lain adalah orang yang telah diselamatkannya dari pavilion ramalan. Total ada tiga orang yang keluar dari pavilion ramalan bersamanya. Dua di antaranya adalah lelaki tua berambut putih yang ingin menyerangnya, tetapi pada akhirnya mereka pergi. Yang satunya lagi adalah pria berambut abu-abu. Dia diam saja sepanjang waktu dan bahkan sudah memperingatkannya agar berhati-hati. Kemudian, ketika begitu banyak orang bijak agung tiba di kota Kiankun, mereka semua pergi. Siapa yang mengira bahwa mereka akan bertemu Yang Ki di sini? Jadi itu kamu. Bagaimana aku harus menyapa kamu? Apakah kamu mencari aku? Apa itu? Lin Suan bertanya. Namaku Xiaomu dan aku di sini untuk mencarimu untuk sesuatu. Rinegan terakhir kian gren sage diberikan kepadamu, kan? Mendengar ini, pupil mata Lin Suan mengecil. Apa kamu bercanda? Siapa yang memberitahumu itu? Mungkinkah Anda datang kepadaku karena ini? Harusku katakan, kau benar-benar berani. Kau berani datang ke sini tanpa bukti apapun. Apa kau tidak takut pavilion Suantian akan bertindak? Kau tak perlu begitu gelisah. Aku tak punya ide tentang Rinegan. Aku tak peduli kau meminumnya atau tidak. Saya di sini hanya untuk mengingatkan Anda. Rahasiamu sudah diketahui orang lain dan Sekte Nam Dao sudah mengirim seorang bijak agung ke sini. Mereka akan tiba di sini dalam beberapa hari. Mereka di sini untuk menangkapmu. Saya di sini untuk menyampaikan berita ini kepada Anda. Lin Suan tercengang saat mendengar ini. Apakah berita itu sudah tersebar? Sekte Nam Dao seharusnya adalah sekte tempat sang petapa agung berada. Dia memiliki tubuh Nam Dao dan pastinya menginginkan Rinegan. Namun, siapa yang menyebarkan berita tersebut? Tidak seorang pun boleh tahu. Apakah orang ini mencoba mengujinya? Lin Suan tidak berbicara dan ekspresinya menjadi lebih suram. Siaomu berkata, Aku tidak mengujimu. Aku bertemu orang-orang dari Sekte Sungai Panjang di jalan dan mendengar mereka membicarakan berita ini. Saya menggunakan teknik mata saya untuk mengumpulkan jiwa mereka dan memperoleh berita ini. Orang-orang dari Sekte Sungai Panjang menduga bahwa Anda memiliki Rinegan dan melaporkannya ke Sekte Nam Dao. Terlebih lagi, orang-orang dari Puncak Berkabut juga ingin menyampaikan berita itu kepada Sekte Nam Dao. Jadi Sekte Nam Dao datang. Sialan, Puncak Berkabut dan Sekte Sungai Panjang. Lin Suan menggertakkan giginya. Dia berkata, Aku bilang aku tidak mendapatkan Rinegan, tetapi kamu tidak mempercayainya. Karena kamu tidak mempercayainya, yang lain juga tidak akan mempercayainya. Jadi, entah saya mendapatkannya atau tidak, tampaknya saya harus menghindari krisis ini. Terima kasih telah memberitahuku. Apa yang harus Anda minta? Lin Suan bertanya. Katakan saja, selama aku mampu, aku tidak akan menolak. Aku memang datang untuk menemuimu, tapi izinkan aku menjelaskan satu hal. Meskipun aku tertarik pada Rinegan, aku tidak akan memintanya. Entah kamu memilikinya atau tidak, sekalipun kamu memilikinya, aku tidak akan melakukannya. Lagi pula, jika aku berhasil mendapatkan Rinegan, aku akan diburu oleh Sekte Enam Daos seumur hidup. Saya tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Lagi pula, aku telah disegel di pavilion rahasia surga selama lebih dari 5.000 tahun dan tidak memiliki banyak umur tersisa. Aku ingin hidup damai, jadi kamu tidak perlu khawatir aku akan menyakitimu. Mengenai kondisinya, Anda adalah ahli teknik mata dan tampaknya Anda tidak dapat tinggal di sini lebih lama lagi. Jadi, saya ingin mengundang Anda ke klan saya. Pergi ke klanmu, Lin Suan mengerutkan kening. Beberapa waktu lalu, saya kembali ke klan saya dan mendapati bahwa putri saya telah tumbuh dewasa dan menjadi ahli teknik mata yang sangat menakutkan. Namun, karena aku telah menghilang selama 5.000 tahun, aku tidak mengenalinya. Selain itu, aku takut ada beberapa orang di klan yang ingin menyakitinya. Jadi, saya harap Anda dapat membantunya. Apakah itu saja? Lin Suan terkejut. Siaomu mengangguk. Benar, itu saja. Kau harus tahu bahwa aku tidak punya niat jahat terhadapmu. Kalau tidak, aku pasti sudah melakukannya di pavilion rahasia surga. Lin Suan memahami hal ini. Memang sebelumnya pihak lain sudah berpesan agar berhati-hati, tapi sekarang malah datang menyampaikan berita sebesar itu. Dia terkejut dan bersyukur. Lin Suan berkata, selama apa yang kamu katakan itu benar, aku akan segera pergi. Selain itu, saya dapat mempertimbangkan untuk membantu putri Anda. Tetapi sebelum itu, saya harus berdiskusi dengan orang-orang di pavilion Suantian. Setelah itu, Lin Suan pergi menemui Jian Wu dan Jian Shisan dan menyuruh mereka memperlakukan Siaomu dengan baik. Adapun dia, dia menemui Jian Wu dan menjelaskan situasinya. Jian Wu terkejut. Sialan, orang-orang dari Sekte 6 Dao berani datang. Lagi pula, dia adalah seorang sage agung. Ini masalah besar. Kalau begitu, kau tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kau harus segera pergi. Lin Suan mengangguk. Aku punya rencana yang sama. Aku sedang bersiap untuk pergi keluar dan bepergian. Persiapkan dirimu. Aku juga akan meminta pavilion Suantian untuk bersiap menggunakan susunan teleportasi. Jian Wu pergi. Dia memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan susunan teleportasi sementara dia pergi menemui Lord Xiang Tian. Ketika mereka tiba di gua misterius itu, Jian Wu menjelaskan situasinya. Suara Lord Xiang Tian terdengar. Oh, dia akan pergi. Awalnya aku ingin menemuinya setelah beberapa saat, tetapi sekarang sepertinya aku harus menemuinya terlebih dahulu. Bawa dia ke sini. Jian Wu menerima perintah itu dan kembali untuk membawa Lin Suan ke pintu masuk gua misterius itu. Lalu, dia pergi. Lin Suan juga merasa gugup. Dia tahu bahwa dia akan bertemu dengan Master Pavilion Suantian, Lord Xiang Tian. Dialah orang yang diminta Xia Jiu Yu untuk ditemukannya. Suara Xiang Tian terdengar. Aku masih dalam pengasingan dan tidak bisa keluar. Pena tua Xia, apakah dia baik-baik saja? 4.557 Mendengar ini, Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Tuan Xiang Tian, akhirnya aku menemukanmu. Si tua Xia memintaku untuk menemuimu. Aku sama sekali tidak punya petunjuk. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Mengenai situasi Laosia, Lin Suan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia tidak melakukannya dengan baik. Umur hidupnya tampaknya hampir habis. Sebelumnya dia telah disegel, tetapi saat dia bertarung melawan dunia manusia, dia telah menggunakan lebih banyak kekuatannya. Sekarang, dia mungkin disegel lagi. Tetapi meski begitu, situasinya tidak optimis. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk memperpanjang umurnya, dia mungkin akan mati dalam waktu seratus tahun. Dalam seratus tahun, Xiang Tian juga menarik napas dalam-dalam. Dia berkata, aku akan menggunakan kekuatan pavilion Suan Tian untuk mencari harta karun surgawi itu. Mengenai hasil akhirnya, saya tidak yakin. Lin Suan mengepalkan tangannya dan berkata, Tuan Xiang Tian, jangan khawatir. Aku pasti akan memperpanjang umur Pak Tua Xia. Mata Lin Suan dipenuhi dengan tekad. Xia Jiuyu telah menyelamatkan hidupnya lebih dari sekali. Dia pasti akan membalas budi ini. Terkadang, sulit untuk lepas dari siklus kehidupan dan kematian. Bahkan Kaisar Agung pun harus menjalani reinkarnasi. Sulit untuk hidup selamanya. Dewa Xiang Tian menghela napas. Dia adalah seorang bijak agung dan sangat kuat. Namun semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin banyak yang dapat mereka lihat. Dia tidak melanjutkan topik ini. Sebaliknya, dia berkata, Kudengar sudah ada orang bijak agung dari Sekte 6 Dao yang mencarimu. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Kau harus pergi dulu. Kami akan membantu Anda memblokir mereka di sini. Anda dapat kembali setelah keadaan tenang. Lin Suan menganggup dan berkata, Oh benar, Tuan Xiang Tian, ada seseorang bernama Xiaomu. Dia mengaku dari keluarga Xiao. Dia seharusnya dari klan mata. Dia mengundang saya. Apakah menurut Anda itu dapat dipercaya? Xiaomu, dari keluarga Xiao. Dewa Xiang Tian terdiam sejenak dan berkata, Jadi itu dia. Dia tidak muncul selama hampir 5.000 tahun. Jadi dia terjebak di pavilion rahasia surgawi. Saya juga pernah mendengar tentang orang ini. Dia seorang jenius dalam teknik mata. Dia orang yang terus terang dan jujur. Aku tidak berpikir dia akan menyakitimu. Jadi, kau bisa pergi bersamanya. Lin Suan tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan. Semua barangnya ada di dalam cincin penyimpanannya. Karena dia telah bertemu dengan Tuan Xiang Tian, dia bisa pergi. Jadi dia kembali dan menemui Xiaomu. Dia berkata, Senior, ayo pergi. Jian Wuk membawa mereka berdua ke susunan teleportasi. Susunan teleportasi diaktifkan dan hukum spasial menyelimuti mereka. Kedua sosok itu menghilang tanpa jejak. Satu hari kemudian. Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar turun dari langit, menyelimuti seluruh pavilion Suantian. Penghalang tak berujung muncul di segala arah, menyegel seluruh dunia. Para orang suci di pavilion Suantian semua menatap ke langit. Apa yang sedang terjadi? Seseorang ingin menyerang pavilion Suantian. Jian Wuk berjalan keluar dengan ekspresi serius. Untungnya, mereka bertindak cepat. Mereka tidak menyangka bahwa setelah sehari saja, pihak lain akan datang. Jika dia terlambat sehari, Lin Suan mungkin tidak bisa pergi. Siapa yang berani bertindak kejam di pavilion surga mendalam milikku? Tetua tubuh emas Sang Enam mendengus dingin. Para tetua lainnya semua berjalan keluar dan mengerutkan kening. Itu aura seorang sage agung. Jangan bertindak gegabuh. Jian Wuk berkata dengan suara yang dalam. Yang lain juga memiliki ekspresi serius. Dari pihak mana grit sage berasal. Hanya Jian Wuk dan beberapa orang lainnya yang tahu tentang masalah Lin Suan. Para tetua lainnya tidak tahu, jadi mereka sangat bingung. Weng. Dari mana asalmu? Mengapa kamu datang ke pavilion Suantianku? Leluhur teratai berjalan keluar, bunga teratai mekar di setiap langkahnya. Aku dari Sekte Enam Dao. Di mana Lin Suan? Suruh dia keluar. Suara dingin datang dari langit. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Pihak lain datang untuk mencari Lin Suan. Sial. Apakah mereka ingin menangkap Lin Suan? Mereka dapat merasakan niat membunuh yang dingin dan menggigit dari pihak lain. Mengapa Anda mencari Lin Suan? Leluhur teratai bertanya. Orang bijak agung dari Sekte Enam Dao mendengus dingin. Dia mengambil sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki. Aku akan mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Sialan. Mereka benar-benar datang untuk Lin Suan. Beberapa murid yang lebih mudah mengepalkan tangan mereka. Ekspresi Leng Rufeng juga berubah. Lin Suan memprovokasi seorang sage agung. Dia benar-benar dalam bahaya. Guru, selamatkan dia. Benar sekali. Leluhur, kita tidak bisa membiarkan Lin Suan dalam bahaya. Semua orang bijak lainnya angkat bicara. Lin Suan telah membuat pavilion Suantian mereka bangga sebelumnya. Mereka telah mengenali Lin Suan di dalam hati mereka. Sekarang seseorang datang untuk mencari masalah dengan Lin Suan. Mereka tentu tidak mau melakukannya. Para tetua juga menggertakkan gigi mereka. Selama periode waktu ini, mereka telah berdebat dengan Lin Suan setiap hari. Mereka juga mengenali junior muda ini. Ini adalah masa depan. Seorang jenius dengan kemungkinan tak terbatas dapat tumbuh. Mereka tidak dapat membiarkannya berada dalam bahaya apapun. Leluhur teratai mencibir. Sesuatu yang seharusnya tidak diambilnya. Apa yang tidak diketahuinya? Katakan. Kau tak perlu tahu lebih banyak. Katakan saja padanya untuk keluar. Sang bijak agung di langit sangatlah kuat. Leluhur teratai juga marah. Jelaskan, ini pavilion Suantian, bukan Sekte Enam Dao. Bukan giliranmu untuk bersikap kejam. Dengan teriakan yang dingin, ribuan bunga teratai bermekaran di langit. Seakan-akan ingin menekan sembilan langit. Beranikah kau menyerangku? Apakah anda ingin menjadi musuh Sekte Enam Dao? Sosok di langit juga turun. Dia adalah seorang pria parubaya. Dia berjalan dengan gaya berjalan yang anggun. Kekuatan tubuhnya sangat dahsyat. Fisiknya seperti dewa iblis. Bunga teratai di langit terus bergoyang. Orang-orang di sekitarnya menahan nafas. Mereka merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak. Apakah kedua orang bijak agung akan bertarung? Apakah kau tidak mengerti apa yang dia katakan? Ini bukan Sekte Enam Dao. Bukan giliranmu untuk bertindak kejam. Dengan teriakan dingin lainnya, seorang pemuda terbang. Sosok yang mengerikan itu menyapu ke segala arah. Sayapnya yang hitam menutupi langit dan menutupi bumi. Leluhur bulu gelap. Banyak orang berseru kaget. Hebat sekali, seorang santo agung lainnya telah datang. Setelah leluhur Dark Feather tiba, suaranya dingin menusuk. Wajah mudanya dipenuhi dengan dingin yang tak berujung. Jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu sampai akhir. Gritsage Dark Feather sangat kuat. Wajah sang bijak agung di langit tampak tenggelam. Dia berkata dengan dingin. Anak itu telah memperoleh warisan Rinnegan. Itu milik Sekte Enam Dao kita. Katakan padanya untuk menyerahkannya. Rinnegan. Banyak sekali orang yang terkejut. Kau bilang dia punya Rinnegan. Apa kau punya bukti? Kata orang bijak agung dari Sekte Enam Dao. Katakan padanya untuk keluar dan kebenaran akan terungkap. Mendengar suara percaya diri ini, orang-orang di sekitarnya terkejut. Mungkinkah Lin Suan benar-benar memiliki warisan Rinnegan? Itu terlalu mustahil. Leluhur tua teratai tertawa. Sayangnya, Lin Suan tidak ada di pavilion Suantian kita saat ini. Bagaimana itu mungkin? Pupil mata sang bijak agung mengecil. Kau ingin melindungi anak itu? Sudah ku bilang, kali ini bukan ideku, melainkan perintah dari Master Sekte Enam Dao kita. Siapapun yang berani mencegat adalah musuh Sekte Enam Dao kita. Kami akan melakukan apa saja untuk menekan anak itu. Apakah Anda masih ingin menghentikan kami? Leluhur tua teratai mengerutkan kening. Dia berkata, Sudah ku bilang dia tidak ada di pavilion Suantian kita. Anda juga tahu bahwa dia adalah seorang jenius muda dan perlu mendapatkan pengalaman. Jadi beberapa hari yang lalu, dia pergi dari sini untuk mendapatkan pengalaman. Apa? Dia pergi. Sang bijak agung dari Sekte Enam Dao mengerutkan kening. Kemana dia pergi? 4.558. Tetua agung bulu hitam mencibir. Bagaimana kami tahu? Kami tidak akan membatasi gerakan murid-murid kami saat mereka pergi berlatih. Jadi, terlepas dari apakah apa yang Anda katakan itu benar atau tidak, Anda telah menemukan tempat yang salah untuk menemukan Lin Suan. Dia tidak ada di sini. Sebaiknya kepergi ke tempat lain untuk menemukannya. Bagaimana itu mungkin? Dia baru saja datang ke pavilion Suantian belum lama ini dan dia pergi berlatih. Dan itu hanya beberapa hari yang lalu. Tidak ada kebetulan seperti itu. Dia pasti bersembunyi di sini. Biarkan aku menyelidikinya. Setelah dia selesai berbicara, kekuatan jiwanya melonjak ke segala arah. Mencari kematian. Bagaimana Anda bisa menyelidiki pavilion Suantian kami? Leluhur tua teratai sangat marah. Supreme Saint Dark Feather juga geram. Jangan kira kau bisa sombong hanya karena kau dari Sekte Enam Dao. Percaya atau tidak, aku bisa menyerangmu sekarang juga. Suasana di langit menjadi sungguh serius tak tertandingi. Orang-orang di bawah juga menggertakkan gigi mereka. Sial, dia terlalu sombong. Pavilion Suantian adalah Sekte Papan Atas. Bagaimana mungkin seseorang bisa dengan mudah mengupingnya? Jika demikian, kemanakah wajah mereka akan ditempatkan? Suasana antara kedua belah pihak menjadi semakin tegang. Tepat pada saat ini, Sang Bijak Agung di langit mulai bergerak. Dia meninju dengan kekuatan yang luar biasa. Fisiknya tampak telah berubah menjadi dewa yang tak tertandingi di dunia. Kau sedang mencari kematian. Supreme Saint Dark Feather mulai bergerak. Sayapnya ganas dan mendominasi saat mereka menebas. Mereka bagaikan dua bilah pedang surgawi. Keduanya bertabrakan, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Leluhur tua teratai juga siap untuk bergerak. Sang Bijak Agung membentuk segel dan menghancurkan Leontine Diok. Tiba-tiba, enam hantu terbang keluar dari Leontine itu dan berubah menjadi enam dunia. Mereka melayang di sekelilingnya. Kekuatan mengerikan jarang muncul. Lotus Gritsage terkejut. Teratai di langit hancur berkeping-keping. Sang Bijak Agung dari wilayah iblis juga memiliki ekspresi serius. Kekuatan Enam Dao. Dia tidak menyangka orang Bijak Agung ini membawa kekuatan Enam Dao. Itu terlalu menakutkan. Orang-orang di pavilion Suantian juga terkejut. Aura ini terlalu menakutkan. Apakah kekuatan Sekte Enam Dao begitu menakutkan? Sang Bijak Agung mencibir. Sudah ku bilang sebelumnya. Kau bukan lawanku. Jika kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dia membawa kekuatan Enam Dunia dan menyerbu. Lotus Gritsage dipaksa mundur. Wajah Supreme Saint Dark Feather tampak dingin. Dia ingin melancarkan serangan yang kuat. Pada saat ini, Aura menyebar dari kedalaman pavilion Suantian. Ledakan, ledakan. Enam Dunia ditekan, dan Sang Santo Agung terpental sambil memuntahkan setegup darah. Siapa itu? Keterkejutan tampak jelas di wajahnya. Aura seseorang saja sudah cukup untuk melukainya. Lotus Gritsage dan Dark Feather Gritsage juga terkejut. Master pavilion telah terbangun. Mereka berdiri dengan hormat di langit. Sebuah suara terdengar dari kejauhan. Kamu ingin membuat masalah di pavilion Suantian hanya dengan dirimu sendiri. Bahkan Kunsu tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Orang bijak tertinggi Kunsu merupakan pemimpin Sekte Enam Dao. Ketika Sang Bijak Agung mendengar ini, pupil matanya mengerut, dan dia menggertakkan giginya. Master pavilion dari pavilion langit yang mendalam. Karena kamu sudah keluar, mengapa kamu tidak keluar dan menemuiku? Kamu tidak punya hak menemuiku. Suara itu mendengus dingin. Ekspresi wajah Sage Agung dari Sekte Enam Dao tampak jelek. Dia pernah mendengar bahwa orang ini adalah penguasa pavilion surga misterius. Namanya Xiang Tian, dan kekuatannya sangat misterius. Di antara para orang suci agung, orang itu sangat menakutkan, dan bahkan tak terduga. Tidak ada yang tahu seberapa kuat pihak lain itu. Sebelum dia datang, ketua Sekte sudah memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap orang ini. Namun, dia bersikap meremehkan. Kekuatan keseluruhan Sekte Enam Dao mereka melampaui pavilion Suantian. Bahkan jika pihak lain adalah master pavilion, lalu kenapa? Terlebih lagi, dia memiliki kekuatan enam jalan yang diberikan oleh master sekte kepadanya. Namun sekarang, dia ketakutan. Aura pihak lain sendiri telah menghancurkan kekuatan enam jalan dan melukainya. Jika dia menyerang lagi, dia tidak akan menang lagi. Dia menggertakan giginya dan berkata, Meskipun kau kuat, Sekte Enam Dao ku tidak lemah. Namun, Sekte Enam Dao ku tidak bisa dianggap remeh. Apakah pavilion langit misteriusmu benar-benar ingin bermusuhan dengan Sekte Enam Dao ku? Kamu tidak dapat mewakili Sekte Enam Dao. Suara siang Tian terdengar. Saya sudah mengatakan bahwa Lin Suan tidak ada di pavilion Suantian. Ini adalah yang terakhir kalinya. Keluarlah dari pavilion Suantian sekarang juga. Mengenai berapa lama Anda ingin tinggal di luar pavilion Suantian, itu urusan Anda. Baiklah, saya ingin melihat apakah anak itu bisa tinggal di dalam selama sisa hidupnya. Dia mendengus dingin dan meninggalkan pavilion Suantian. Dia duduk bersila di luar pavilion Suantian. Seolah-olah ada gunung yang menekan dunia. Apakah dia pergi? Orang-orang di pavilion Suantian menghela nafas lega. Master pavilion mereka terlalu mendominasi. Hanya dengan beberapa patah kata, dia telah menakuti Sein yang begitu kuat. Pada hari-hari berikutnya, semua orang mendapatkan kembali kedamaiannya. Sang Santo Agung telah menjaga di luar pavilion Suantian. Di sisi lain, Lin Suan dan Xiaomu mengambil formasi teleportasi dan meninggalkan wilayah timur benua Tian Suan. Di sebuah pegunungan, dua sosok muncul. Mereka akhirnya meninggalkan tempat itu. Lin Suan melihat kekejauhan dan menghela nafas lega. Sekarang, mari kita pergi ke keluargamu. Oke, Xiaomu tersenyum dan memimpin jalan. Lin Suan mengeluarkan black earth. Keduanya masuk dan beristirahat sambil terbang. Selama waktu ini, Xiaomu memperkenalkan situasi keluarga Xiaomu kepadanya. Keluarga Xiaomu adalah keluarga besar, dan itu adalah keluarga yang penuh semangat. Mereka berlokasi di kota Shanghai. Kota Shanghai adalah salah satu kota kuno. Telah diwariskan turun-temurun sejak lama, dan tidak seorang pun mengetahui asal-usulnya secara pasti. Lebih jauh lagi, kota Shanghai memiliki situasi yang sangat istimewa, yaitu bahwa semua keluarga di sana merupakan ahli dalam sistem jiwa. Ini karena kota Shanghai adalah kota penjinak binatang buas. Semua keluarga di sana adalah keluarga penjinak binatang. Keluarga Xiaomu adalah salah satunya. Mereka mengendalikan banyak monster. Binatang-binatang iblis yang terkendali ini dijual kepada seniman bela diri yang kuat atau diberikan kepada sekte-sekte sekitar. Setiap sekte membutuhkan banyak monster. Beberapa bertanggung jawab untuk menjaga gerbang gunung. Beberapa orang bertanggung jawab untuk menekan mereka. Beberapa dari mereka menjadi tunggangan. Kebanyakan monster ini berasal dari kota Shanghai. Lin Xuan sangat terkejut. Keluarga penjinak binatang buas memiliki hubungan dengan jiwa. Dengan kata lain, mereka telah menemui banyak ahli jiwa dan bahkan ahli teknik mata. Ini mengejutkannya, tetapi juga membuatnya senang. Sebab, hanya dengan bertukar petunjuk dengan para ahli yang lebih kuat, jiwanya dapat meningkat dengan cepat. Saat mereka terbang, Lin Xuan berkultivasi dalam diam. Tiga bulan kemudian, mereka berhenti. Di depan mereka ada sebuah kota besar. Kota itu tampak seperti binatang purba. Kota itu memiliki aura yang sunyi dan aura monster yang sangat mengerikan. Keduanya berjalan keluar dari bumi hitam dan berdiri di udara. Lin Xuan dapat mendengar raungan binatang iblis yang datang dari kapal. Itu benar-benar mengejutkan dunia. Kota Shanghai, Lin Xuan menarik napas dalam-dalam. Xiao Mu juga memandang kota itu, matanya bersinar. Saat dia pergi, dia masih muda. Sekarang setelah dia kembali, dia tidak punya banyak waktu lagi. Dunia benar-benar telah berubah. Ayo pergi. Dia menatap Lin Xuan. Lin Xuan mengangguk, dan keduanya masuk. Suasana di dalam sangat ramai. Para ahli, orang suci, dan monster terlihat di mana-mana. Xiao Mu sangat akrab dengan hal ini. Ia berkata bahwa setelah 5.000 tahun, tempat ini tampaknya tidak banyak berubah. 4.559 Xiao Mu menunjuk ke kejauhan. Ada sebuah kastil binatang perang yang besar di sana. Ada banyak binatang iblis yang bisa bertarung di dalamnya. Itu adalah tempat di mana klan penjinak binatang hebat berkompetisi satu sama lain. Di sisi lain, ada banyak makanan lesat. Ada berbagai macam bahan binatang, seperti cakar, gigi, sisik, dan sebagainya. Dia menunjuk ke arah lain dan berkata, Di sana, mereka bisa membeli beberapa binatang iblis kecil dan membudidayakannya. Adapun di jalan itu orang bisa membeli banyak informasi tentang binatang di sana. Seluruh kota kuno itu berhubungan erat dengan binatang buas, yang membuat Lin Suan merasa sangat penasaran. Seperti yang diharapkan dari kota kuno, kota itu memang kuat. Lin Suan mengikuti Xiao Mu dan berkeliling kota kuno. Dia melihat beberapa jenius muda yang jauh lebih lemah daripada yang kuat yang pernah dia temui. Namun, ada beberapa binatang buas yang kuat di sampingnya yang dapat menyapu segalanya. Orang-orang seperti ini juga bisa bersikap sombong dan angkuh. Akan tetapi, untuk mampu membeli binatang seperti itu, identitas mereka tidaklah biasa. Kata Xiao Mu, klan penjinak binatang juga sangat kuat. Mereka adalah penguasa jiwa dan dapat mengendalikan binatang. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki banyak cara dalam pertempuran nyata. Beberapa kekuatan supranatural binatang dapat digunakan oleh mereka. Kalau saja mereka dapat mengendalikan binatang tingkat Sein Agung, itu akan jauh lebih mengerikan. Mereka bisa menyapu semuanya. Lin Suan terkejut setelah mendengar ini. Mengendalikan binatang tingkat Sein Agung. Seberapa mengerikan itu? Kata Xiao Mu, sebenarnya, para penjinak binatang tidak hanya menguasai teknik mata. Ada banyak kegunaan jiwa. Terkadang, jiwa dapat dikombinasikan dengan suara dan ilusi. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuat jiwa seseorang, sangat sulit untuk mengendalikan binatang tingkat Sein Agung. Itu adalah tugas yang mustahil. Kecuali jika kultivasi seseorang telah mencapai tingkat orang suci agung dan mahir dalam jiwa. Benar, Lin Suan mengangguk. Pada level Sein Agung, mustahil untuk dikendalikan kecuali perbedaan jiwanya sangat besar. Jika tidak, itu hampir mustahil. Dia bertanya apakah ada seseorang di kota Shanghai yang dapat mengendalikan binatang tingkat orang suci agung. Xiao Mu berkata hanya satu orang yang bisa mengendalikannya, dan orang itu adalah penguasa istana Shanghai. Penguasa Istana Shanghai Lin Suan terkejut. Mungkinkah benar-benar ada orang yang bisa melakukannya? Seberapa kuat dia? Dia berkata, Senior, tolong ceritakan padaku secara rincin. Xiao Mu berkata, Aku juga tidak yakin. Namun, selalu ada legenda tentangnya. Dikatakan bahwa penguasa Istana Gunung Laut telah lama menjadi orang bijak agung. Lebih jauh lagi, apa yang dia kembangkan adalah teknik mata kosmos yang sangat misterius. Mata spiritual hijau teribunga. Dialah satu-satunya yang mampu mengendalikan binatang iblis tingkat santo agung. Ada dua iblis tingkat sage agung di kuil laut gunung, dan mereka berada di bawah kendali yang ki. Bahkan sekarang, mereka melayani sebagai dewa. Dia adalah dewa kota Shanghai, sosok yang melegenda. Lin Suan juga terkejut setelah mendengar ini. Dia benar-benar ingin bertemu dengan sosok yang tak tertandingi. Oh benar, situasi Xiao. Lin Suan berkata kalau klan Xiao Mu punya semacam teknik mata. Dia pun sangat penasaran tentang hal ini. Xiao Mu berkata bahwa klan Xiao kita, sebagai klan penjinak binatang, tidak menggunakan teknik mata, melainkan teknik suara. Teknik rahasia klan Xiao kami, ilusori melodi. Itu sangat kuat dan unik di kota Shanghai. Selain kami, ada beberapa klan penjinak binatang tingkat atas lainnya. Beberapa dari mereka memiliki teknik mata khusus. Anda akan mengetahuinya nanti. Lalu bagaimana aku bisa masuk ke keluarga Xiao? Apakah kamu akan mengatur identitas untukku? Lin Suan bertanya. Xiao Mu menggelengkan kepalanya. Tidak nyaman bagiku untuk muncul sekarang karena klan Xiao tidak tahu bahwa aku masih hidup. Aku harap kamu bisa masuk dengan identitas baru, dan jangan beritahu siapapun tentang hubunganmu denganku. Sebagai klan penjinak binatang, klan Xiao akan memasuki pegunungan tak berujung sesekali untuk mencari binatang iblis. Di antara mereka, selain beberapa bistamer, mereka juga membutuhkan para ahli lainnya, seperti Shane yang memiliki fisik kuat. Tentu saja, jika anda seorang ahli jiwa, anda juga bisa masuk. Terutama klan Xiao, mereka sangat menyambut para ahli teknik mata. Lin Gongzi, fisikmu kuat, dan kamu juga ahli teknik mata. Karena itu, kamu bisa masuk dengan identitas apapun. Lalu, Lin Suan bertanya, apa yang kamu lakukan setelah masuk? Xiao Mu menghela nafas. Sebelum aku pergi, identitasku adalah pemimpin muda klan Xiao. Di masa depan, aku akan menjadi pemimpin klan Xiao. Namun setelah aku pergi, aku menghilang selama 5.000 tahun, dan posisiku sebagai pemimpin klan diambil alih oleh orang lain. Oleh karena itu, posisi putriku di klan pasti akan jatuh. Putriku tidak mengecewakanku, dia mewarisi bakat garis keturunanku dan sangat kuat di jalur jiwa. Sekarang, dia juga telah tumbuh menjadi raja suci yang kuat dan menjadi sesepuh terkemuka. Namun karena aku, klan selalu waspada terhadapnya. Mereka bahkan menekannya dari waktu ke waktu. Selain itu, saya juga punya seorang cucu perempuan. Cucu perempuan saya ini juga sangat berbakat. Dia adalah mutiara yang memukau bagi generasi muda klan Xiao. Yang aku ingin kamu lakukan adalah masuk ke klan Xiao dan membantu cucu perempuanku, Xiao Siu. Dia ingin dia menjadi juara kompetisi penjinak binatang. Biarkan dia menjadi pemimpin klan muda dari klan Xiao. Jabatan pemimpin klan awalnya adalah milik garis keturunan kami. Karena jabatan itu hilang di tanganku, aku akan membiarkan cucu perempuanku mengambilnya kembali. Jadi begitulah, Lin Xuan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Xiao Mu berkata, Tuan muda, aku tahu bahwa teknik matamu kuat, dan permintaanku tampaknya terlalu berlebihan. Namun, ini juga baik untukmu. Sekarang aku bisa mengajarkanmu teknik rahasia klan Xiao, lagu suara hantu. Meskipun ini bukan teknik mata, ini tetap merupakan jalan jiwa. Ini adalah teknik rahasia yang sangat mengerikan. Anda dapat memahaminya. Tidak hanya itu, selama kamu membantu Siu, kamu dapat memasuki Istana Sanhai. Istana Laut Gunung adalah tanah suci bagi para jiwa. Ada puluhan juta teknik kultivasi jiwa di sana. Meskipun teknik garis keturunan matamu sudah berada di puncak, itu masih belum cukup. Meskipun teknik matamu sangat hebat, kamu masih bisa menggunakan pengetahuan orang lain. Aku rasa teknik kultivasi jiwa ini tidak akan buruk bagi Lin Gong Si. Berbicara sampai di sini, Xiao Mu terdiam sejenak. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah kotak dari cincin penyimpanannya. Dia berkata, Akhirnya, aku punya sesuatu untuk diberikan kepada Lin Gong Si. Aku harap Lin Gong Si tidak akan menolaknya. Apa ini? Lin Suan terkejut. Dia menerimanya dan membukanya. Kemudian, pupil matanya mengecil. Di dalamnya ada sebuah mata. Mata yang tersegel dalam es oleh kristal dewa. Mata itu memiliki pupil berwarna emas. Sungguh misterius. Sangat mirip dengan mata dewa Tianji milik Lin Suan. Ini adalah mata klan Tianji. Di mana Anda mendapatkannya? Lin Suan terkejut. Xiao Mu berkata, Aku menemukan mata ini di ruang rahasia pavilion Tianji. Saat itu, aku sangat gembira. Siapa yang mengira bahwa saya akan terperangkap selama lima ribu tahun? Jadi, saya tidak tertarik untuk mengolah mata ini. Karena Tuan Muda memiliki mata dewa Tianji, mata ini cocok untukmu. Terima kasih banyak. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Dia dengan hati-hati menyingkirkan mata dewa Tianji. Kemudian, dia berkata, Aku akan membantumu mewujudkan keinginanmu. Kalau begitu, orang tua ini akan berterima kasih padamu. Selanjutnya, Xiao Mu mewariskan lagu suara hantu kepada Lin Suan. Kemudian, dia tinggal menyendiri di kota Shanghai. 4560. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju klan Xiao. Dia sangat gembira karena dia tahu bahwa mata dewa Tianji telah berevolusi menjadi rinegan. Namun, terlalu sulit untuk berevolusi menjadi rinegan. Meskipun dia telah memperoleh warisan rinegan dari kian gren sage, itu masih sangat sulit. Berpikir tentang evolusi tubuh suci sembilan yang dan jiwa pedang naga, dia tahu bahwa semakin kuat serangannya, semakin keras pula serangannya. Semakin kuat suatu negara, semakin sulit pula untuk berkembang. Dengan mata ilahi Tianji, itu setara dengan memberi Lin Suan sumber daya jiwa yang kuat. Adapun teknik rahasia jiwa yang lain, mereka akan memungkinkannya memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dao jiwa. Klan Xiao, biarkan aku melihat seberapa ajaibnya klan penjinak binatang. Dia berjalan menuju klan Xiao. Klan Xiao adalah klan yang sangat kuat di kota Shanghai. Oleh karena itu, kediaman klan Xiao sangat megah dan menempati lahan yang sangat luas. Sebagai kota kuno, kota Shanghai sangat luas. Kota ini seperti dunia kecil. Klan Xiao terletak di wilayah utara kota Shanghai. Lin Suan terbang cukup lama sebelum akhirnya tiba di wilayah klan Xiao. Melihat bangunan megah di depannya, dia merasa takjub. Seperti yang diharapkan dari klan teratas, itu memang agung. Lin Suan melangkah maju. Ia menyadari bahwa situasi di sekitarnya tidak tepat, jadi ia pun berhenti. Saat dia berjalan menuju klan Xiao, tidak ada seorang pun di sekitarnya karena tidak ada seorang pun yang berani berhenti di depan klan Xiao. Terlebih lagi, Lin Suan merasa ada banyak sekali pasang mata yang menatapnya. Dia menyipitkan matanya, dan matanya berkedip. Pada saat berikutnya, dia berbalik dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ternyata tanaman di kedua sisi jalan dekat klan Xiao semuanya adalah monster. Selain itu, mereka juga bertugas melakukan pengintaian. Tatapan mata sebelumnya berasal dari tanaman ini. Lin Suan terkejut. Seperti yang diharapkan dari klan penjinak binatang, mereka memang kuat untuk dapat menjinakkan tanaman-tanaman ini untuk pengintaian. Dia mengabaikannya dan terus berjalan maju sambil menyeringai. Ketika dia tiba di dekat gerbang utama klan Xiao, dia berhenti. Dia menyadari bahwa ada banyak bunga willow yang mengambang di sekitar klan Xiao. Bunga-bunga ini menari-nari di tiup angin dan berputar-putar. Tampaknya membentuk formasi pertahanan. Formasi seperti itu mengejutkan Lin Suan. Dia tidak bertindak gegabuh. Dia merasakan aura yang mengejutkan dari kucing itu, yang tampaknya dapat mengancamnya. Menarik. Dia menjadi semakin misterius. Lin Suan menantikannya. Dia berhenti dan mengamatinya dengan saksama. Dia ingin melihat siapa sebenarnya Liu Su ini. Pada saat ini, beberapa sosok muncul dari jalan di kejauhan. Mereka sangat cepat, seperti kilat, berjalan mendekat. Pada saat yang sama, beberapa suara bisa didengar. Pri Yun Su, apakah kamu puas dengan barang ini? Itu adalah suara seorang pemuda. Pemuda lainnya berkata sambil tersenyum. Itu sudah pasti. Kali ini, mereka telah mempersiapkannya dengan cermat. Pri Yun Su pasti akan merasa puas. Pada saat ini, suara seorang wanita terdengar. Kali ini, tidak buruk. Kalian sangat bijaksana. Pri Yun Su, kau terlalu sopan. Kami muridmu, jadi sudah sepantasnya kami membantumu. Mula-mula suara itu datang dari jauh, tetapi dalam sekejap mata, suara itu sudah sampai di dekat. Yang menyertainya adalah aura mengerikan dari binatang iblis. Pada saat itu, terdengar suara. Ada seseorang di depan. Siapa itu? Siapa yang berani berada di wilayah klan Xiao? Orang ini tampak sangat mencurigakan. Mungkinkah dia dikirim oleh klan lain untuk menyelidiki situasi ini? Turunkan dia. Terdengar suara gemuruh yang marah, diikuti oleh suara gemuruh binatang iblis. Kekuatan dahsyat mendesak maju seperti badai. Lin Suan telah mengamati bunga-bunga itu sebelumnya. Apa yang istimewa dari bunga-bunga itu? Tiba-tiba, dia merasakan beberapa orang muncul di belakangnya. Salah satu dari mereka menyerbu ke arahnya. Tiba-tiba dia berbalik, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia menyadari bahwa itu adalah serigala iblis yang sedang menyerangnya. Itu telah mencapai alam seorang bijak. Dia mendengus dingin, dan niat membunuh yang dingin terpancar dari matanya saat dia menyerbu ke arah serigala iblis itu. Serigala iblis itu ketakutan. Tubuhnya gemetar saat terus mundur. Orang yang berada di atas serigala iblis juga terlempar. Ia melayang di kehampaan, dan wajahnya berubah dingin. Mengaum. Binatang-binatang iblis di sampingnya pun mengeluarkan raungan-raungan gelisah. Satu persatu, mereka menjadi kasar. Orang-orang di atas binatang iblis itu tercengang. Sialan, apa yang terjadi? Mereka semua terangkat ke udara. Siapa kamu? Beraninya kau mengganggu tunggangan periyunsu. Kamu mau mati? Orang-orang itu berteriak dengan marah. Lin Suan berbalik, dan binatang iblis itu ketakutan. Ada beberapa sosok berdiri di sampingnya. Jumlah mereka ada lima. Salah seorang di antara mereka adalah seorang pria muda, dan seorang lagi adalah seorang wanita berpakaian ungu. Dia berdiri di sana dengan ekspresi dingin, dan matanya yang indah menatap Lin Suan. Seseorang dari klan Xiao, bibir Lin Suan melengkung. Dia tidak peduli dengan orang-orang ini. Sebaliknya, dia bertanya, bagaimana saya bisa bergabung dengan klan Xiao? Apakah orang ini datang ke sini untuk bergabung dengan klan Xiao? Orang-orang sekitar berdiskusi. Mereka semua memandang pria Yun Su. Wajahnya juga dingin. Kau ingin bergabung dengan klan Xiao? Kau telah mengganggu tungganganku. Jangan pernah berpikir untuk bergabung dengan klan Xiao dalam kehidupan ini. Kalian semua, usir dia. Xiao Yun Su mendengus dingin, lalu melangkah maju. Para pemuda di sekitarnya dengan cepat mengendalikan binatang iblis itu. Beberapa orang memanjat. Dua dari mereka berhenti dan menatap Lin Suan. Bocah kecil, kau mau kabur saja atau kami saja yang melakukannya? Melihat sosok Yun Su yang menghilang, bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum dingin. Dia menyerang dengan kecepatan kilat, dan menyerang kedua orang itu. Kedua orang itu mendengus. Kalian sedang mencari kematian. Salah satu dari mereka menyerang Lin Suan. Tubuhnya sangat kuat, seperti raksasa. Orang lainnya menjerit tajam, dan menyerang Lin Suan. Ini adalah gabungan kekuatan fisik dan serangan jiwa. Keduanya bekerja sama, dan kekuatannya sangat mengerikan. Namun, sangat disayangkan mereka bertemu Lin Suan. Lin Suan menebas dengan pedangnya. Baik itu kekuatan fisik maupun jiwa, semuanya hancur olehnya. Pada saat berikutnya, cahaya kemasan muncul di matanya, dan dia menatap kedua orang itu. Kedua orang itu merasa seolah-olah mereka diselimuti oleh dewa, lalu mereka berlutut di tanah dengan keras. Setelah berbicara tentang klan Xiao, Lin Suan mulai mengajukan pertanyaan. Tidak lama kemudian, dia mendapatkan informasi yang diinginkannya. Dengan lambayan tangannya, dia memukul dua orang itu hingga pingsan. Mereka berdua adalah raja bijak, tetapi mereka sangat menderita saat ini. Di halaman, itulah identitas kedua orang itu. Lin Suan bukan satu-satunya yang ingin bergabung dengan klan Xiao. Banyak orang kuat yang ingin bergabung karena klan Xiao adalah keluarga penjinak binatang. Terlebih lagi, ada beberapa gadis terkenal di generasi muda, dan orang lain ingin berteman dengan mereka. Jika mereka dapat menikahi salah satu gadis itu, karir mereka akan meroket. Ini juga menjadi alasan mengapa halaman-halaman ini ingin bergabung dengan klan Xiao. Begitu mereka bergabung, mereka tidak akan menjadi pelayan pertempuran, juga tidak akan menjadi anggota klan Xiao. Sebaliknya, mereka akan menjadi tamu, yang disebut halaman. Status mereka tidak setinggi klan Xiao, tetapi orang-orang kuat itu bersedia bergabung karena ini adalah kesempatan bagi mereka untuk meraih kesuksesan besar. Klan Xiao bukan satu-satunya yang seperti ini. Keluarga penjinak binatang tingkat atas lainnya juga mengalami hal yang sama. Hal ini karena ada orang yang berhasil menikahi putri surga yang begitu sombong. Status mereka telah mengalami perubahan yang menggemparkan hanya dalam satu hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!